Anies Baswedan sebelumnya menjanjikan hotline Paris atau program layanan pengacara gratis untuk masyarakat yang mengalami persekusi dan isu-isu intoleran, sebab menurutnya setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum, karena akan menular dan akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu, langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturat, tegakkan hukum, kata Anies dalam debat pertama Capres yang digelar di Gedung Kapil, Jakarta Pusat, selasa 12 Desember. Langkah yang kedua, lanjut Anies, jika bicara soal kerukunan, harus melakukan usaha komunikasi dengan semua pihak, negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Tidak bolat, negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua, saya, kami. Mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pemikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada diet untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik, sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat, ujar Anies. Terima kasih telah menonton!